Hai waduh Oke teman-teman kembali lagi di channel Serah Dekah hari ini kita mau ke lokasi dimana ada petani kegigit ular kobra jadi kemarin kronologinya itu sapa cek lagi kawangnya itu apa kakek-kakek kelapetani itu kegigit ular kobra itu lagi dirahat di bubuk-bubuknya apa ya kalau jawabannya yang emang gubuk tapi kalau biasanya di dunia itu ya itu yang layar rumah itulah di tengah sawah itu pasti ada itu buat berduh lagi dirahat terus ataunya ada ular kobra dibawah pas lagi siang hari ya terus ke video jadi ular itu tapi sih korupsi korban itu udah amatnya udah di apa dibawa ke rumah sakit ya tak ditangani medis itu jadi aman udah diobatin Oke yuk kita langsung menuju ke lokasi tip-tip-tip-ipetnya baca di sini ular-ular biasanya luar koron oke udah poro kecap oke tuh lihat kalau ada berbohon itu lihat kita biarin yuk kita langsung ke longasnya nah ini benar-benar habitat ular pobra lihat biasanya udar pobra itu sering mati apa kayak anak apa jenecak karena perengan ya cara jawabnya itu perengan sampengan ada lubang-lubang dihuni ular kobra teman-teman terus nggak jauh juga dari persawahan terus ada sungai juga emang disini habitat ular kobra jawa teman-teman kita langsung ke lokasi Oh 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 jernyek nangisok singan api telemeh Oh ya ada pohon manganya coba ya iya wujuduh wah lihat tuh katanya di apa gubuk tapi ada pohon manganya berarti itu sayang lain kan enggak ada pohonnya tuh oke yuk teman kita kesana Oh iya bener ini kalau kebanyakan dari kebanyakan disini Hai petangin lagi istirahat cuman ini udah cukup kebanyakan akhirnya dia terbit langsung di bawah Oke kita langsung Hai apa 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 ini tuh Wow ternyata kecungguh juga teman-teman Oh benar berarti walaupun benar-benar ini Oke kita tangkap Kita bawah sini Lihatlah Alhamdulillah akhirnya ketemu Oke Mungkin ini yang Apa ngigit si petani ini Mungkin ini ya Tapi dari kemarin dia nggak pergi Tapi kayaknya habis makan Pantesan dia nyaman ya Nah ini kita carilah kecang Mungkin ada satu lagi apa gimana Jadi apa Mati sebenarnya kalau ke hijab Ya pasti akan gincit Tuh 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 Oke Udah pada tahulah Ular ini itu ular berbahaya Ular berpisah tinggi Ini teman-teman Kipuk Kipur mata Tuh 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 Ini racunnya Jadi punya taring Tapi Apa Di bagian depan itu Apa Ada lubangnya buat ngemerut Misalnya Jadi Seperti ini lubangnya disini Jadi bisa menyemrotin pisanya semprot Wow semprotannya itu bisa sampai 1 meter lebih bahkan 2 meter kalau ukuran dewasa seperti ini teman-teman kita coba tangan kepala Oke ya enak tuh ini udah termasuk ukuran dewasa jumbo tuh usah bisa makan juga jadi dia nyaman enggak pergi dari kemarin kita tunjukin tarinya dulu tuh ya udah keluar larinya nih terus di depan laring juga ada lubang untuk menyemprotkan pisahnya teman-teman ular cobra jawa atau apa spitting nasa sekotak trik dari golongan elibidai teman-teman jadi ini kita rescue ya karena membahayakan seperti kejadian kemarin menggigit petani Hai cari amannya kita langsung tangkap aja kita rescue nanti kita rilis cari tempat buat rilis yang bener-bener aman jauh dari aktivitas orang terus juga menyediakan makanan si cobra tersebut ya terus juga buat petani ya ini lebih bersin ya berantangan sekali deh atau apa-apa ini bener jadi apa ular itu nyaman di situ loh buat sangat dilengkap mungkin disini enggak satu ular masih banyak lagi 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 kita cari yuk itu ada lubang juga tuh tapi kecil untungnya dia tadi disana nggak kelupang-kelupang-kelupang kita udah enggak nemu jelas orang-kelupang oke oke teman-teman mungkin ini ya yang ngigit petani yang kelihatan cuma ini jadi kita rescue karena membahayakan disini udah memakan korban juga intinya jangan ditiru tindakan seperti tadi teman-teman yang aku handle cobra itu jangan ditiru karena ular ini sangat berbahaya harus paham betul kalau mau pegang itu harus paham betul si karakter ular yang aku berada tersebut harus mendalami jangan asal tangkap jangan asal punya nyali itu nggak cukup teman-teman oke teman-teman jadi cukup ya karena hari udah sore kita lebih baik pulang Cak oke yuk awal awal